Halo semua saya nih mau jalan-jalan ke tempat wisata pola menang namanya teras Cibulakan ternyata nih jalurnya sudah menuju teras Cibulakan jalannya cukup kecil jadi harus bergantian dan ini seperti ini kondisi jalannya jalannya menuju kolam benang teras Cibulakan ini cukup sempit saya barusan tahu begini kondisi jalannya kalau mau bel bel papasan tidak bisa ini tadi ada menunggu jalannya kalau mau masuk ke jalan ini harus bergantian daya berjaga maka ada yang sama bergantian kabut - SERIOUS maka ada yang sama makanya ada yang sama makanya ada yang sama makanya ada yang sama tapi mungkin jangan keren makanya ada yang sama hantu Hai dewasa dua anak-anak dua dewasa dua anak-anak dua untuk karir-kendaranya udah belum ini ada penyewaan gazebo 100.000 per tiga jam atau villa 100.000 per dua jam jadi disini juga terdapat villa yang disewakan dalam waktu jam atau satu hari penuh nah ini depan pintu masuk terasi bulakan di depannya ini sudah disambut dengan taman dan kita jalan langsung menuju ke area kolam renang yang utama yang di depan ini kolam renang untuk anak-anak saya tempat duduk dulu dah dan ini tamannya ada kolam ikannya dan ini kolam renang yang untuk anak-anak dua kolam ini tidak dalam dan biasanya anak-anak bisa bermain disitu karena ada serodotan dan pancuran dan kita jalan lagi ke bagian area tengahnya dari terasi bulakan nah area ini begitu banyak tanaman jadi disini bisa dibilang area taman dan suasananya juga cukup hijau karena banyak hiasan tanaman yang menghiasi area ini jadi pengunjung dapat berekreasi di area taman ini dan ternyata saya datang ke sini pada waktu hari Minggu ini suasananya ramai dengan pengunjung dan saya berusaha mencari tempat duduk namun saat mencari tempat duduk saya melihat seekor burung merak nah dari sini saya jalan lagi ke area paling belakang dari terasi belakang sampai area belakang ini pengunjungnya masih banyak dan telah memenuhi wisata ini nah ini adalah kolam renang yang ada di bagian belakang terasi bulakan kolam ini juga tidak terlalu dalam sekitar 50 cm dalamnya sampai 1 meter ini adalah menu makanan yang dapat pengunjung beli di terasi bulakan makanan sederhana seperti nasi goreng atau mie instan yang lain juga ada banyak pilihannya bisa kalian lihat sendiri dalam menu makanan ini dan ini adalah area karaoke untuk pengunjung ini adalah contoh villa yang dapat pengunjung sewa dalam waktu satu hari atau hitungan jam nah ini juga ada penjual minuman disini dan ini area taman dari terasi bulakan ini banyak pengunjung terutama anak-anak yang bermain di area taman ini karena suasana tamannya cukup bagus dan menyenangkan selamat menikmati 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 selamat menikmati